Yo Mina, jadi pada tadi malam itu ramai banget tuh ngebahas mengenai ekstra panel pada manga Attack on Titan untuk chapter ke 139 Ya, yang sebelumnya itu kan ada pernyataan dari si Bang Haji sendiri kalau dia itu sedikit menyesal dengan ending yang kemarin Dan bakalan ngeluarin panel ekstra untuk melengkapi akhir cerita dari Attack on Titan itu sendiri Dan ya kabarnya itu akan ada sekitaran 8 panel ekstra tambahan yang akan keluar bersamaan dengan perilisan volume ke 34 nanti Dan salah satu bocoran panel tersebut itu yang malah bikin banyak para fans itu gak terima Ya, itu adalah ada salah satu adegan atau di bagian panelnya itu yang menceritakan keadaan Mikasa yang berkunjung ke makamnya si Eren Sambil menggendong bayi dan seorang laki-laki yang dituding sebagai suaminya dari si Mikasa Dan katanya itu mirip banget sama si Jin Yang aku gak tau sendiri sih ini lelucon atau apa Tapi ya, hal ini membuat para fans Attack on Titan itu sendiri tidak terima Dan mereka itu malah memilih ending yang kemarin Daripada Mikasa harus jadian sama Jin Bener-bener deh mereka ini Dan ya, kalau disambung-sambungin sama chapter akhir kemarin Emang sih kan para aliansi itu udah mau kembali lagi ke Paradis Dan keadaannya si Mikasa itu masih menjomblo ya Dan apakah hal itu bener atau enggak, aku juga masih belum tau mengenai Mikasa dan Jin ini Tapi ya, kalau itu beneran maka bener-bener dah Bang Haji ini Bikin kecewa lagi Dan ya, bagaimana menurut kalian mengenai leak yang satu ini Boleh kalian coba tulis hujatan kalian di kolom komentar aku mau lihat Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya Jani Jani